Intro Jadi Bang Salim boleh diceritakan kronologinya gimana sih? Kalau Daud pas kejadian itu, jadi awalnya yang dapat berita tadi saya, namanya Fadila dia telepon ke Daud dari suaminya ya, suaminya tiba-tiba punya, dia terasa pengen telepon Daud ketemu, gak tau kenapa, terus ditelepon diangkat sama orang lain, orang lain yang bilang dia lagi di, eh bukan, dia gak jawab Daud atau apa, dia cuma bilang lagi di jalan, nanti kalau udah sampai rumah sakit baru di telepon. Jadi ya, Fadil mungkin dia punya pikiran, ah, apa, terjadiin apa, gak tau, gak tau, gak tau, jadi berapa jam itu, baru mereka telepon ke kita, setengah dua, setengah dua, saya gak tau persis ya, mungkin di telepon jam-jam pagi, baru tidur juga. Nah, terus, eh, pas, eh, kalau pas kejadian itu, Daud katanya, dia kan dari Surabaya, mereka, bukan Surabaya, dari Jogja, habis acara di sana, saya kan udah, dulu saya ikut Daud, udah 6 tahun gak itu, ya, jangan tau ya, saya cuma adiknya, adiknya Daud, dan saya menjelaskan, eh, sebagai perasaan saya sendiri, berhadap apa yang terjadi, jadi, eh, di Jogja, mereka main, ke, 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 setelah acara itu, debu yang lain, ke Jakarta, Daud punya acara sama Firdaus itu, temunya Tia, mungkin acara kuasa, embala, apa, 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 buka kuasa, terus saya gak ngerti acara apa, mungkin wedding saya gak ngerti ya, pernah belum sempat saya nanya, tapi, dia kesana, baru udah sampai hotel, udah taruh alat, keluar lagi, mau siarah, jadi, tujuannya mau siarah ya, Daud tidur, di tol, di tol, di tol, di tol, pas kejadian itu, Daud tidak sadar, tidak tau, siapa yang nabrak, tidak tau, tau, tau nih, kakinya udah hancur, tau, tau, yang mungkin temennya, atau saya gak tau, teriak ke dia, dan bilang, jangan tindak, jangan tindak, jangan tindak, mungkin kesakitan, gak tau, dia juga bingung, karena menyebar bangun, gak tau kejadian apa, terus, belum tau, dia sakit juga mungkin, kata dia, baru sadar kan, baru, setelah itu, baru, ya, bilang itu, bicara pasrah, atau, ya, yang di Surabaya, itu kan, Jogja, dia kan, tertinggal, yang lain pulang dia, ada Abdullah, anaknya Mustafa, itu, tertinggal di hotel, dengar, ada, kejadian, apa gitu, mau cari tau, tapi, tapi, belum ada kabar, taunya cuman, telepon itu tadi, jadi, dia cari, dia cari tau, sampai, sebelum, rumah sakit, sudah kabarin, dia sudah, sudah dapat kabar, dari polisi, dia cari tau, mungkin dia sedikit tau, tentang, apa haknya, kalau boleh tau, kejadiannya itu, sekitar pukul berapa, jam 12, lewat, saya dengar, siang, malam, semalam, total berapa orang, yang ada di mobil, saya dengar, enam orang, dan posisi, mas Daud sendiri, saya tidak tau, dimana, karena, saya tiba sempat nanya, karena, ini gini, kalau saya, dengar kabar itu, dari jam, setengah 2 pagi, tapi, saya telpon Daud, gak diangkat, dia mungkin, kemerkasih, ada, atau Abdullah ini, kemerkasih sama, Mustafa, atau, masih belum ada gue, jadi saya, baru, dapat kabar, yang jelas itu, dari, dari sore, eh, bukan sore, siang, siang sampai sore itu, sudah ada, kabar dari ibu, dari, karena sempat ibu, juga takut, dikasih tau, takut dikasih tau, ibu, mungkin dia sakit, atau dia, kaget, kaget, jadi, kita tahan dulu lah, gitu, jadi, baru tau sore, dan, apa namanya, setelah, setelah tau, ini kan, mereka bikin dulu, dan sekarang, mereka komunikasi sama kita, semuanya, semuanya, sempat telepon bareng, 50 atau 15 orang, kan infonya, ada yang meninggal itu, ada yang meninggal, katanya, tewas di tempat 2 orang, kalau boleh tau, dari pihak, mana nih, itu tim manajemen, yang meninggal itu, tidak ada dari bubu, itu, hanya, itu, yang buka, yang buka parah itu, Daud, 3 orang, yang lain masih, ringan ya, yang 2 orang, 2 orang yang meninggal itu, saya kenal, namanya, Firdaus, dan istrinya, saya denger, mereka baru nikah, dan, gak tau lagi, acara apa, saya gak tau, apa, kesini, gak tau, tapi baru nikah, mungkin ada honeymoon, atau saya gak ngerti, tapi, dia orang Singapura, tinggal di Malaysia, mereka itu, temen, saya kenal, tapi kenal, Daud itu baik banget, diajak Daud, jalan-jalan, kemana-mana, makanya, Pak, kejadian ini, pas, artinya, ada Daud disitu, bisa lihat temennya, meninggal, depan Ata, akan kelihatan semua, jadi, tapi, alhamdulillah, saya, untuk, kalau saya kan, saya kenal dia, tapi, yang saya khawatirkan, dia, namanya, darah sendiri, adik sendiri, itu juga, adik, paling besar, tapi, paling, apa, paling, kalau, ada masalah, dia tidak pernah, ada, tidak pernah, yang campur, semua, sepisah, untuk, lihat, itu, apa, aman, saya belum, makanya, saya, kalau sahabat, itu, dikut, terima kasih, sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, dan, aktifkan lonceng notifikasi, supaya, kamu, tidak ketinggalan, video terbaru, dari GRID,